Underline Ngomong dikit, tapi nyelekit Bersama Om Bob Om Bob, insiden cukup fatal terjadi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Karena staffnya salah ketik kepanjangan dari KPK kemudian dipecat Ini bagaimana Om Bob menggarisbawai masalah ini? Kejadian ini memang ya lucu ya Kementerian Dalam Negeri membuat surat undangan ke KPK Itu menjadi kepanjangan Komisi Perlindungan Korupsi Wah ini kan jadi dagelan kan? Apakah ini itu menjadi semacam sindiran Dianggap bahwa KPK selama ini malah menjatuhkan hukuman kok ringan-ringan Nah itu kan menjadi perlindungan Atau kalau memang ada kasus-kasus korupsi Yang sama dia didiamkan Nah itu kan ini kan menjadi sindiran ya Tapi bisa juga ini kesalahan Ya kalau memang orangnya tidak tahu KPK itu singkatan apa Ya ini menjadi kesalahan Ya kesalahannya termasuk fatal dong Ya nulis surat saja kok bisa salah kepadanya Ya surat kepada orang kalau ada undangan perkawinan Kitanan macam-macam itu saja minta maaf Maaf kalau di dalam penyebutan penulisan nama Bapak itu salah sebutan Ya ini dengan KPK kok bisa salah Apalagi kementerian Dalam Negeri Waduh ini udah gak bisa dibayangin Ya salahnya kayak apa Ya memang ini tidak boleh terjadi Langkah pemecatan itu benar atau tidak Ompok? Ya saya dengar ini sekarang terus langkahnya hukuman yang diberikan itu adalah pemecatan Kebetulan orang ini kan lagi tenaga honorer ya Katanya tenaga honorer baru kerja 3 bulan lulusan SMA Ya Nah kalau memang ini tenaga honorer kok orangnya kurang teliti Ya berarti yang milih tenaga honorer ini kurang bener kan Apa memang betul sih? Cuman ngetik surat gitu saja Departemen Dalam Negeri kekurangan pegawai Sehingga harus mengangkat honorer Nah ini kan salah satu yang harus diberesin kan Pegawai-pegawai yang terlalu banyak yang kemarin didengang-dengungkan itu ya mungkin ini-ini yang harus dibersihin gitu kan Di luar itu semua Tapi langkah pemecatan ini walaupun dia bukan pegawai honorer pun patut diacungi jempol Kita jarang sekali mendengar bahwa pejabat itu memecat anak buahnya Biasanya cuman dimutasi Ya waktu Menteri Dalam Negeri Pak Cahyokumolo itu ditanyain kenapa dipecat Ya beliau mengatakan ini pembelajaran Supaya besok-besok yang lain tuh kerjanya jangan ngawur Nah ini kan persis teori itu kan Kalau kita mau mempelajari kera-kera itu ambillah satu hewan anjing Ya kalau dipotong buntutnya di depannya kera-kera itu Anjing tuh kalau dipotong buntutnya kan teriak-teriak atau kain-kain kan Faing-kaing-kaing gitu Nah semua kera-kera pada takut Aku jangan berbuat lagi yang gak bener supaya aku juga tidak dipotong buntutnya Nah ini teori dipakai oleh Pak Cahyok ini betul Ya coba sekarang ada berani gak yang salah ketik? Pasti gak berani sehingga mereka hati-hati kalau ketik surat Betul? Betul Nah tapi ada satu kejadian yang aneh Anehnya? Ini ada anggota DPR yang memberi komentar Itu dia menghimbau kepada Pak Cahyok Karena ini bulan suci Ramadan Mbokyo jangan dipecat Bagaimana kalau dibina Dipelajari supaya dia tidak salah lagi besok Nah ini saya ngomong value-nya antara beliau anggota DPR ini Beda dengan value-nya Pak Cahyokumolo Jadi kalau memang ini memenangnya eksekutif Ya biarin saja Coba kalau semua orang dihimbau-himbau-himbau Himbauan-himbauan sekarang itu kan sudah dianggap angin Wah gak apa-apa paling dihimbau Paling dihimbau ya semua kan kerjanya salah-salah terus Untuk menjadi suatu kerjaan yang bener itu akan take time Makan waktu panjang sekali kalau caranya seperti itu Justru kita harus dukung gayanya Pak Cahyokumolo Tegas Ya memang agak sedikit kejam kan Tetapi gak apa-apa Memang harus kejam baru bisa jalan dengan bagus Kalau apa-apa cuma dihimbau-himbau Ya jadinya nanti Indonesia mau dibawa kemana Gayanya Pak Cahyokumolo Sepertinya kalau sudah akan lari mirip-mirip dengan Bang Ahok Ya Jadi pegawai-pegawai yang kerjanya gak bagus dipindah Pegawai-pegawai yang jelek dipecat Ya itu memang boleh Kita dukung Pak Cahyokum ya Jangan ikut anggota tadi DPR itu yang terlalu lemah menurut saya ya Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob Silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia.hotmail.com Ombobindonesia.hotmail.com Underline Ngomong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Sub indo by broth3rmax